Halo, sampai ketemu dengan saya di Pak Cim 71 Channel Dengan saya, Purwanto Saya akan memberikan tutorial bagaimana membersihkan file sampah pada laptop atau komputer Anda dengan cepat Sebab file sampah itu membuat kadang-kadang kerja laptop menjadi berat atau nge-lag atau putus-putus Itu bisa jadi karena terlalu banyak file sampah yang tidak kalian bersihkan sehingga menghambat kerja kalian Sehingga komputer kalian menjadi bebannya berat dan menjadi kurang responsif Yang pertama yang sering banyak dilakukan memang membuat ini Menyegarkan kembali terus menemuninya dengan cara klik kanan Kemudian ini ada penuh view, short buy, refresh dan sebagainya Saya tekan refresh itu sesering mungkin Jadi menyegarkan kembali Ibarat orang itu terlalu gerah atau berkeringat Kemudian ini dikipasi atau disegarkan Cara yang cepat mudah untuk mengurangi atau menyapu bersih file sampah Itu kan harus klik di folder Di tabelan folder itu seperti ini tampilannya Ada quick access, ada desktop, download, dokumen, pictures, one drive, display, 3D object, desktop, dokumen, download, music, pictures, video Kemudian partisi C, partisi D dan partisi E dan network Nah sekarang klik di partisi C Di partisi C itu akan muncul folder drivers, padlocks, program files, program files 86, users, windows dan windows out Nah kemudian klik di kedua content Nah kemudian klik di bagian windowsnya Klik dua kali Maka akan muncul Ini banyak sekali folder Dari kata add in Terus itu ada Bisa kalian Scroll sampai bawah Banyak sekali Nah tapi kalian cari Ini di bagian Ini Penter, performance, PLA, policy, definition, prefix Di prefix Di bagian prefix, kalian klik dua kali Maka akan muncul ini Ini adalah file sampah yang saya maksud Semakin jarang kalian bersihkan Maka ini akan semakin panjang Dan banyak sekali Ini ibarat orang bekerja Itu ada sisa-sisa sampah yang masih berserakan Katakanlah kalian misalnya berjalan di dalam kamar Pakai sendal atau pakai sepatu Atau tidak pakai apa-apa Itu kan berarti ada material-material yang masih tercacar Ibarat kata kayak begitu Ini akan mengganggu kerja kalian Jadi ini kan cukup besar ya ukurannya Misalnya di pertama ini sampai 3, 2, 7 KB Bayangkan Kalau ini kalian total ada berapa KB saja Jadi cukup membebani Maka caranya silahkan kalian klik dan kalian block 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 Tekan shift Kemudian tekan tanda panah ke bawah Terus Ya di block sampai habis Nah setelah itu kalian klik bagian home Ya di menu home Itu ada beberapa menu Kalian pilih yang delete Atau hapus Silahkan kalian klik saja delete Nah maka akan berjalan Nah seperti ini Jika satu ya Skip saja atau lewati Sebagai bukti Kalau komputer berjalan Maka para sampah juga akan terus berjalan Ini buktinya ini bertambah Ya Terus bertambah Tidak akan berhenti Dia terus bertambah Bertambah Misalnya kalian hapus itu ya Nanti juga terus bertambah Ada lagi terus itu ya Sehingga rajin-rajin untuk menghapus Nah ini tidak akan mungkin hilang sama sekali ya Karena selama ini bekerja Bahkan diam pun Ibarat kata dia kan terus Bercecaran sampah-sampahnya Maka dia akan terus Ada dan perlu dihapus Supaya ini meringankan beban kerja Komputer Anda Skip saja Tidak mungkin akan hilang sama sekali Jadi kalian bisa tinggalkan dengan cara close bagian ini Jangan lupa selalu di refresh Ya Di refresh sampai Rasa kalian cukup Sudah hanya itu saja Saya kira komputer Anda sudah cukup ringan Untuk bekerja karena File sampahnya sudah Kalian bersihkan Terima kasih telah menonton